selamat menikmati pelestarian sumber daya alam pembelajaran kedua sebelum kita mulai pembelajaran marilah kita baca basmalah terlebih dahulu bismillahirrohmanirrohim kemudian siapkan alat tulis dan buku kalian ya perhatikan percakapan berikut wah Indonesia benar-benar kaya ya benar sekali kegayaan itu harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa lalu bagaimanakah caranya caranya dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan lingkungan kita simak bacaan berikut ini salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia ketersediaan air bersih menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan manusia di dalam kehidupan sehari-hari hari air sedunia hari air sedunia atau world water day diperingati setiap tanggal 22 Maret dengan adanya air sedunia ini kita diingatkan bahwa persediaan air besi semakin berkurang padahal jumlah penduduk semakin bertambah kebutuhan air per hari per orang dapat digambarkan dalam piramida hirarki kebutuhan air berikut 10 liter untuk minum 20 liter memasak 30 liter kebersihan diri 40 liter mencuci pakaian 50 liter membersihkan rumah 60 liter menumbuhkan bahan makanan untuk rumah tangga 70 liter untuk sanitasi persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah sebaliknya air hujan langsung mengalir ke parit selokan lalu ke sungai dan terus ke laut air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah banyak pohon dan hutan ditebangi lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering sumur-sumur gali pun cepat kering di musim kemarau akibatnya penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan dan tidak bisa panen ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih tindakan-tindakan yang dimaksud sebagai berikut 1. menghemat penggunaan air 2. membuat lubang resapan lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah 3. menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah anak-anak memanfaatkan air merupakan hak setiap warga masyarakat namun melestarikan ketersediaan air bersih juga menjadi kewajiban setiap warga masyarakat sekarang identifikasilah identifikasilah hak dan kewajiban setiap warga masyarakat terhadap air besi yang merupakan salah satu sumber daya alam jawablah pertanyaan berikut ini pertanyaan terdapat pada lembar RKS Persada halaman 87 ayo berlatih yang pertama apa isi UU nomor 7 tahun 2004 yang kedua jelaskan isi pasal 5 UU nomor 7 tahun 2004 yang ketiga apa tujuan memperingati hari air sedunia yang keempat berikan contoh kewajiban kita terhadap penggunaan air yang kelima sebutkan beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih jawablah pada lembar kerja siswa kalian selamat mengerjakan demikian pembelajaran hari ini semoga apa yang buku disampaikan dapat kalian terima dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat sekian dari buddha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati